Kasus PNS yang mengamuk di warung bubur di Bandar Lampung mulai masuk ke tahap penyidikan polisi. Kamis siang terlapor bernama Arvan, PNS yang bertugas di Inspektorat Provinsi Lampung, memenuhi panggilan penyidik Polresta Bandar Lampung untuk dimintai klarifikasi atas kejadian tersebut. Usai menjalin pemeriksaan di kantor polisi, Arvan didampingi kuasa hukumnya mengklarifikasi kejadian tersebut kepada sejumlah wartawan. Menurut Arvan dan kuasa hukumnya, cerita kejadian di warung bubur yang berakhir dengan dilaporkannya ke polisi itu tidak seperti yang beredar secara sepihak. Arvan marah setelah pedagang bubur lalai melayani lebih dulu konsumen yang datangnya terakhir. Arvan kemudian menegur penjual bubur, namun situasi kian kisru setelah ada pengunjung yang mengoloknya dan dituduh Arvan malah memprovokasi. Hampir 20 menit itu setelah datang kemudian memesan duduk itu tidak dilayani, malah yang dilayani adalah orang-orang yang hadir di belakang. Saya menempuk, bukan menunggu berapa yang jadwal, saya tidak jadilah makan di sini. Akhirnya menegur dari tukang bubur itu dan tukang bubur itu tidak ada reaksi karena hanya mengatakan bahwa kalau melayani pembeli tidak sejangan seperti itu. Ketika saya meninggalkan warung bubur itu, saya justru diikuti oleh yang katanya Ustadz Proyan itu, saya diikuti sambil manggil-manggil. Sini kamu, sini kamu. Memprovokasi ASN tidak boleh begitu, kemudian tidak boleh mengganggu rakyat kecil. Arvan dilaporkan ke Polesta Bandar Lampung setelah mengamuk dan melempar batu ke arah salah satu warung bubur di Jalan Jainal Abilin Pagar Alam ke Daton Bandar Lampung akhir peken lalu. Seorang pengunjung warung bubur juga tak luput dari emosinya karena tidak terima saat ditegur dan diingatkan. Seorang pengunjung dan pemilik warung bubur akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan oknum PNS itu ke polisi. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Pernah di penjara selama tiga tahun ternyata tidak membuatnya kapok. Residivis narkoba bernama Pakih berusia 27 tahun terpaksa kembali berurusan dengan polisi karena melakukan bisnis haram, mengedarkan narkoba. Padahal Pakih baru saja bebas dari penjara sekitar empat bulan lalu. Tersangka ditangkap di kamar kontrakannya di kampung Kurnia Mataram, kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Dari penggerbekan itu polisi menyita 2,5 kg ganja yang telah dikemas dengan berbagai ukuran dan siap untuk diedarkan. Dari hasil pemeriksaan polisi ganja tersebut dipasok dari seorang bandar di Lampung Tengah yang kini masih burun. Atas perbuatannya, tersangka Pakih terpaksa harus kembali menjalani masa hidupnya di dalam penjara dalam waktu yang sangat lama. Sangsi pelanggaran dari pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah Sejak awal masa pandemi lalu, usaha ternak ikan lele seorang warga desa Sinarjaya kecamatan Air Hitam Lampung Barat Pernama Ali Muntaha berosot tajam. Bahkan akhirnya ia harus merelakan usahanya gulung tikar. Namun, Ali tidak putus asa begitu saja. Berbekal pengetahuan dari saudaranya di Pulau Jawa, Ali mantap banting setir, beternak jangkrik. Bermodal 3 juta rupiah, Ali mulai membuat peralatan penunjang peternakan jangkriknya. Buangnya juga digunakan untuk membeli 4 kg telur dan bibit jangkrik. Beternak jangkrik tidak terlalu sulit. Makanan jangkrik yakni sayur mayur, daunan, dan batang pisang dicampur dengan purayang. Jadi selain berkebun, kita ya berbudidaya jangkrik untuk memenuhi kebutuhan penangkaran burung kejauh mania, untuk kemancingan ikan lele, dan juga ada yang bisa dibikin keripi juga, bisa digoreng, dikonsumsi. Para pembeli jangkrik tidak hanya para tetangga Ali, namun juga berasal dari luar kecamatan lainnya di Lampung Barat. Mereka menggunakan jangkrik untuk pakan burung kejauh atau untuk umpan memancing. Satu untuk burung, keduanya ini untuk pemancingan. Pemancingan, beli berapa kilo? Ya kalau sementaranya sekilo dulu. Sekilo, berapa bang sekilanya? Biasanya 60. 60? Iya, biasanya. Selain untuk pemancingan sama burung, ada lagi enggak sih mampannya jangkrik? Kalau saya enggak bang, cuma dua itu. Cuma dua itu saja ya? Biasanya kalau untuk pengolahan, apa namanya, makanan, mancingkan emas juga jadi gitu. Kita okloss sama rebuan keroto kan itu jadi juga. Musuh besar budidaya jangkrik adalah serangan semut. Jika lalai menjaganya, maka ribuan jangkrik akan mati dengan cepat diserang semut. Dari delapan box bisa menghasilkan sekitar 20 kilogram jangkrik setiap bulannya. Omset budidaya jangkrik ini bisa mencapai lebih dari 1 juta per bulan karena harga jangkrik yakni 60 ribu rupiah per kilogram. Rosandi, melaporkan dari Lampung Barat. Terima kasih. Lantaran di desanya dan warga lain kesulitan mencari kambing kurban pada hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah lalu, seorang petani singkong di desa Tunas Jaya, kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, memilih beralih profesi menjadi peternak penggemukan kambing. Wahyu Susanto mulai beternak penggemukan kambing jantan dibantu adiknya sejak beberapa bulan lalu. Modal awalnya, ia dapat dari menjual singkong dan uang simpanannya. Wahyu melihat potensi penggemukan kambing jawa dan etawa masih sangat besar. Apalagi di desanya masih mudah mencari pakan rumput dan lahannya masih luas. Sehingga kini setiap hari waktunya dihabiskan untuk pengurus kambing ternaknya. Ia berharap pada Idul Fitri dan Idul Adha mendatang, kambing ternaknya sudah siap jual dan bisa memenuhi kebutuhan kurban untuk desanya dan desa lain. Ternak kambing khusus laki-laki untuk persiapan kurban. Kambingnya ada yang jenis ini, PE, Ketawa. Umurnya sampai sudah 33 tahun. Beratnya sampai berapa itu mas? Beratnya sampai 70 kilo, bahkan bisa 80 kilo ini. Harga kambing kurban selalu naik setiap tahunnya. Ia berharap bisa memasuk kambing kurban untuk para belantik di daerahnya dan kabupaten lain. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.